AAMEN! 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 YANG! GENANG ENGAGET, D-ANKA-KARAK UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU Di main! BABULAN, INSALF Eh BABULU! Tidak ada di... Hari ini kita punya masalah ada di peran masyarakat Sebenarnya itu salah satu saja Masih banyak hal yang harus masyarakat harus diperan Salah satunya itu Palang Salah satu Tapi ada hal lain Orang yang jual Ibon itu masyarakat yang jual Narkoba dimana-mana itu masyarakat yang jual Bukan siapa-siapa Tapi juga hal-hal lain Misalnya hal kecil Harusnya juga kalau masyarakat Ini kan ada masalah misalnya Ada yang pakai mobil Coba lihat anak sekolah dengan petani atau pedagang naik-naik mobil Siapa yang mereka naik ke duluan Pasti mereka kasih naik itu orang-orang pedagang-pedagang di pasar Dan kasih tinggal anak sekolah Itu sudah terjadi dimana-mana Itu yang sama peran masyarakat Kiri kanan orang-orang semua bisa lihat bagaimana ada sekolah-sekolah Yang tinggal dekat-dekat masyarakat Dan mereka punya kekurangan buku Mereka punya kekurangan macam-macam Tapi dimana ada peran masyarakat Apakah pernah teman-teman wartawan kumpul semua dan bilang Mari kita semua harus satu buku kepada sekolah ini Atau tukang-tukang pojek kumpul dan bilang Mari kita kasih buku satu kepada sekolah ini Atau tukang-tukang apa namanya pelayan Berapa banyak tukang masyarakat ada di sini Satu buku saja Itu yang sama dengan keterlibatan masyarakat kering Kalau semua punya komitmen untuk mendukung pendidikan di Papua Saya pikir banyak hal harus selesai Harus diselesai Karena itu mari semua ambil peran untuk itu Gereja berperan Masyarakat berperan Pemerintah juga berperan Satu waktu untuk masalah-masalah ini Ini hanya masalah komunikai saja Kita komunikai itu yang baik Kita berharap satu waktu itu ada peraturan daerah Peraturan denur atau peraturan pemerintah Yang mengatur tentang bagian-bagian ini Bagaimana dengan mereka yang pala Bagaimana dengan dukungan kepada mereka Yang selama ini jual narkoba kepada anak-anak Jual Icon kepada anak-anak Bagaimana dengan transportasi yang selama ini Mengabaikan anak-anak Ini mereka anak sekolah pokoknya itu Kurutan terakhir lah Sudah bayar kecil Mereka tidak mau seperti itu Kalau ada peraturan berat seperti ini Saya pikir pemerintah apa Masyarakat anak-anak dalam peran Bagaimana kalau kita lihat Sekolah kekurang ini Apa peran kita untuk membantu mereka Seperti ini kita lakukan sama-sama Seperti ini saya bilang Kita kan tidak tahu prosesnya Ini kan di ujung saja Baru kita dapat informasikan Jadi karena itu kita lihat prosesnya Kalau prosesnya jalan baik Saya pikir Ini kan masyarakat regulas saja Kalau regulasi besok atur secara keras Bahwa semua tanah yang dipakai Untuk kebutuhan pemerintah dan kurang publik Adalah milik publik Melik pemerintah Maka itu akan tolong kita Ini kan tidak ada regulasi itu Begitu Ini bukan tempat dagang Ini sekolah loh Begitu Ini sekolah Ini kalau tempat dagang beda lah Tapi sekolah harusnya ada pikiran sehat Yang keluar dari siapapun itu Entah orang pemilik atau siapapun itu Bahwa itu tempat publik yang digunakan Paling mungkin yang parah juga Anak-anak juga ada di situ Tidak tahu ya Tapi mungkin anak-anak juga di situ Atau omnya punya anak Begitu Nah regulasi ini yang sebenarnya tidak ada Tapi kita lihat prosesnya Kita harap Satu waktu kalau ada regulasi yang kuat Tapi semua akan baik Mungkin begitu ya